Di TKP wilayah Jebres, di mana dua orang korban masing-masing atas nama DTM dan MA yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motornya bersama beberapa teman rekan lainnya, di titik TKP kemudian disalib oleh tiga orang tersangka ini. Tiga orang tersangka ini dan kemudian tiga orang tersangka ini sempat menyerempet peda motor korban, para saat itu berjatuh gitu, dan kemudian korban ini mengejar, mengejar tersangka ini sampai ke Palur, dan kemudian disana terjadi adung mulut. Dan saat itu selesai masing-masing pihak, baik mumpun tersangka mumpun korban, kembali ke rumahnya masing-masing. Pasca kejadian tanggal 20 Februari, pukul 23.00 tersebut, Selanjutnya, ketiga tersangka ini kemudian menceritakan ikhwan kejadian pada tanggal 20 Februari 2001 tersebut, kepada teman-temannya, dan kemudian tersangka AW ini kemudian menyiapkan senjata tajam, yaitu bentuk pedang sepanjang 65 cm, dan batang stick. Yang kemudian ketiga orang tersangka ini diputi oleh beberapa rekan lainnya, kemudian mencari keberadaan dari korban ini di wilayah Jebres. Dan pada tanggal 21 Februari 2021, sekitar pukul 00.30, ketiga tersangka ini berhasil menemukan rumah tempat tinggal daripada kedua korban ini, dari situlah kemudian melakukan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama terhadap orang maupun barang yang mengibatkan korban mengalami muka luka. Terima kasih telah menonton!